Halo Aku lagi Pengen bahas Tentang Hari Ibu Atau Mother's Day Yang Dirayakan Yang mulai dirayakan itu sebenarnya Di Amerika Dan Ada bedanya ya kalau Hari Ibu di Indonesia Itu diperingati Tanggal 2 Desember gitu kan Tapi kalau di US Itu abis diperingati kemarin Minggu kedua bulan Mei Yang bertempatan jatuh di tanggal 14 Mei Kalau gak salah ya Nah Kenapa aku mau bahas ini Karena aku Abis baca Sejarah gitu ya Di websitenya history.com Itu ada banyak artikel-artikel menarik tentang Sejarah Apa namanya Ya berbagai macam sejarah sih Salah satunya itu adalah sejarah Hari Ibu ini Apa sih munculnya gitu ya Yang menarik adalah sebenarnya Yang pertama Pencetus Hari Ibu di US itu Justru seorang perempuan yang Tidak punya anak atau childless Child free gitu ya Tapi dia Menjadi orang yang Mencetuskan Supaya Minggu kedua Mei itu diperingati Sebagai Hari Ibu Itu karena Sebenarnya dia Ingin Menunjukkan Atau memberikan tribute Penghargaan Kepada Ibunya Sendiri Jadi si pencetus Hari Ibu ini Namanya Ana Jarvis Gitu kan Dan dia itu sebenarnya Mencetuskan Hari Ibu Untuk menghormati Menghargai Ibunya dia Andri Jarvis Yang sebenarnya Memulai Tradisi Atau praktek Mother Friendship Day Hari Persahabatan Ibu Nah Kenapa aku mau bahas ini Karena sebenarnya Sebagai seorang ibu Merasa tersentuh gitu ya Dengan sejarah Hari Ibu Dan aku juga Merasakan Kegelisahan Yang dialami Si Ana Jarvis Pencetus Hari Ibu ini Tentang bagaimana akhirnya Kok Perayaan Hari Ibu Gak sesuai dengan Apa yang dia cita-citakan Dan dia termasuk Orang yang akhirnya Mengadvokasi Untuk Membatalkan Hari Ibu di US Walaupun sekarang kan Kita bisa lihat Tetap aja dirayain gitu ya Nah Bikin aku mencerita Dari awal dulu Jadi Awal mulanya Sebenarnya ini Dalam konteks US itu Apa Ann Jarvis itu Memulai Mother Friendship Day itu Di abad 18 Akhir Gitu ya Konteksnya saat itu Di US itu habis Ada perang sipil Civil War Gitu kan Dan sebenarnya Inisiatif Mother Friendship Day ini Sebenarnya inisiatif Negatif Untuk Apa ya Menyatukan Melakukan rekonsiliasi Sosial Terhadap Orang-orang ini di US Saat itu Baru saja gitu ya Sedang Baru saja mengalami Perang sipil Jadi apa sih yang dilakukan Sebenarnya Sebenarnya Kalau aku lihat ya Ann Riff Jarvis ini Mencoba untuk Mengajak ibu-ibu yang lain Untuk Ketemu Kumpul Dan kalau aku gak salah Nangkep gitu ya Nanti Mohon di cek kalau Mohon di koreksi Kalau aku keliru Konteksnya itu Apa mereka ini Perempuan-perempuan yang Biasa ke gereja Gitu Dan si Ann Riff Jarvis ini Mengajak ibu-ibu yang lain Gitu Untuk berkumpul Bertemu di hari minggu Tujuannya apa Nah ini menurutku Tujuannya tuh Yang menyentuh aku Sebagai seorang ibu ya Tujuannya itu adalah Mother support mother Gitu Karena Saat itu mungkin Aku gak tau ya Ini asumsi gue aja Tapi kan Misalnya pas jaman Perang gitu ya Habis perang sipil Itu mungkin Ada banyak Apa Ketidakpercayaan Publik Masyarakat menjadi sangat gelisah Tidak percaya satu sama lain Karena mereka habis berkonflik Gitu kan Dan akhirnya Apa Sebagai seorang ibu Mungkin pada masa itu Mengasuh anak itu Menjadi sebuah pekerjaan Atau sebuah tanggung jawab Yang Apa Kalau boleh dibilang Itu Tanggung jawab Yang Berat Untuk ditanggung sendiri Sepi gitu Dan Sebenarnya Inisiatifnya Andrif Jarvis ini Adalah Kita kumpul Ayo ibu-ibu Pada ngumpul Gitu Dan ketika ngumpul pun Yang dilakukan itu adalah Sharing Gitu ya Support Sharing knowledge Misalnya Ada mungkin ibu-ibu yang baru punya anak Bayi Gitu ya Gak tau Gimana Cara ngatasi Kalau misalnya Anaknya Karena sakit ini Sakit ini Cara makan Apa segala macem Mereka pada ngumpul Buat sharing ilmu Saling support Terus mungkin ada ibu-ibu yang Secara emosi gitu Mungkin lagi down Gitu ya Lagi ngerasa Apa namanya Stress Depresi Gitu Ya ngumpul Untuk mencurahkan Apa yang dirasakan Gitu Ini tuh termasuk Inisiatif yang Cukup konsisten Gitu Karena Dilakukannya kalau gak salah Dari akhir abad 18 18 Berapa ya Sorry 60-an Apa 80-an Dan berlangsung Sampai akhirnya Anriff ini meninggal Di awal Abad 19 1904 Atau 1905 Gitu Meninggalnya Nah Ini yang menarik ya Sebenernya Jadi Bayangannya Gitu Hari ibu itu Kalau menurut Anriff Jarvis itu Dirayakan dengan Ibu-ibu berkumpul Dengan Mendorong Inisiatif Yang sifatnya Memang Mendukung Gitu Seorang ibu Dalam Tanggung jawab pengasuhan Atau Care duty Nah Yang menarik abis itu Anaknya Si Ana Jarvis Sebagai teribut untuk ibunya Dia awalnya Mulai bikin Apa ya Semacam campaign Gitu Supaya Mothership friendship Mother friendship day ini Bisa diakui sebagai Hari libur Caranya gimana Ya awalnya dia bikin Kayak acara festival-festival Kecil-kecilan gitu ya Kerjasama Dengan Kalau gak salah Apa Departemen store Setempat gitu Dan Di minggu kedua Mei Mereka bikin hari Mother festival gitu Yang tujuannya Ibu-ibu bisa ngumpul Tapi terus Abis itu Bisa Apa ya Ada Ada ngumpul-ngumpulnya Ada apa Ya Ya Apa Aktifitas Ekonominya gitu ya Pada belanja Pada Pada Apa ya Kalau boleh dibilang Ya intinya Rame-rame lah Festival lah gitu Pada umumnya gitu Nah ternyata Pas hari pertama Dari kerjasama Mereka Ternyata Festival Mother ini Rame gitu Sehingga di tahun berikutnya Jadi dirayain lagi gitu Diadakan festival lagi Dan akhirnya dia Mengusulkan gitu ya Membuat artikel Untuk Supaya Hari ibu itu Diakui sebagai Hari libur nasional Kenapa Nah ini juga yang menarik Konteksnya Karena saat itu Di konteks itu gitu ya Hari libur nasional di US Itu kebanyakan Untuk merayakan Jasa laki-laki gitu Entah itu tentang apa Perang Independence Day gitu ya Ke merdekaan gitu ya Jadi Kalau menurut si Anna Jarvis Hari libur itu kebanyakan kok Kayak untuk merayakan Jasa-jasa laki-laki gitu Sehingga Dia mengusulkan Ayo dong kita bikin Hari Apa Mother Mother Friendship day ini Sebagai hari libur nasional Yang akhirnya Dia mengusulkan dari tahun 1905 Dan akhirnya Sekitar 10 tahun kemudian Baru diakui tuh Sama pemerintah US Bahwa Hari Ibu Gitu ya Dirayakan Setiap Minggu kedua Bulan Mei Jadi di hari Minggu Bulan kedua Eh hari Minggu kedua Di bulan Mei Nah kemarin kebetulan Jatuhnya di tanggal 14 Mei Tapi yang menarik Sebenernya Kalau aku lihat Eh ya Kalau dari cerita itu Anna Jarvis tuh akhirnya Dia merasa kecewa gitu Dengan Cara Merayakan Mother Friendship day ini Atau Mother's day ini Kenapa Karena akhirnya Ketika diakui sebagai hari libur gitu Ada dorongan-dorongan Apa Kapitalisme yang muncul Yang akhirnya Mother's day itu Menjadi ajang untuk Mengirimkan Bunga Mengirimkan Kartu Gitu ya Yang jatuhnya jadi Kayak apa Orang harus beli bunga Atau harus beli kartu Atau harus beli kado Buat ibu di hari itu Harus beli gitu Padahal kan Inisial Atau originalnya Mother Friendship day itu Bukan untuk Membeli Tapi saling Supaya Ibu itu Bisa ada Untuk satu sama lain Ibu itu bisa saling berkunjung Gitu ya Dengan ibu-ibu yang lain Saling support Gitu Nah ini yang dia kecewa Kenapa Karena kayak Lama-lama jatuhnya Jadi Jadi hari libur yang kapitalis Jatuhnya Cuman buat belanja Konsumsinya naik Di hari ibu Gitu Pada beli bunga Kartu Beli kado Buat ibu Gitu Dan belum tentu juga Ketika Apa Ada Hari ibu itu Ibu-ibu bisa saling berkumpul Dan saling support Seperti apa yang dilakukan Oleh ibunya Si Ana Jarvis sebelumnya Nah itu Yang membuat dia tuh Merasa kecewa Dan dia termasuk Yang mengadvokasi Akhirnya Supaya hari ibu ini Dihapuskan aja Gak usah jadi hari libur Nasional lagi Gitu Walaupun akhirnya Sampai sekarang Gitu ya Hari ibu itu masih Tetap dirayakan Tapi menurutku Kisah Dibalik Mother's Day US Ini Menjadi salah satu Apa ya Menurutku pengingat gitu ya Bahwa Seringkali gitu Kita punya ide bagus Kita punya praktek tradisi bagus Tapi karena terlalu dikomersialisasi gitu ya Dirayakan Tapi yang dirayakan Hanya bentuk Komersialisasinya Ya jatuhnya Spiritnya gak dapet gitu Yang muncul hanya Hanya simbol-simbol komersilnya aja Kayak Ngirim kartu Kalau ngasih bunga gitu Tapi bagaimana masalah ibu itu dibicarakan Apakah beban ibu Rasa stres seorang ibu Beban kerja seorang ibu itu Diperhatikan apa enggak Itu gak menjadi Sebuah agenda yang serius gitu Nah itu yang menurutku tuh Aku masih menangkap Hal-hal yang serupa gitu ya Ketika kemarin Banyak orang gitu Yang merayakan Tentang Mother's Day ini Tapi cara merayakannya As simple as ya itu tadi Cuman ngasih bunga Ngasih kartu Ngasih kado gitu Padahal mungkin Bayangannya ya Kalau ini di ranah publik Harusnya Mother's Day itu Kita bercerita Atau lebih banyak gitu ya Merekognisi Memvalidasi Apa aja peran-peran berat Yang harus dihadapi oleh seorang ibu gitu Di dunia kerja Di dunia sosial gitu ya Di dalam budaya-budaya tertentu Itu yang justru Harusnya lebih sering banyak dibahas Gitu Nah itu mungkin sedikit ya Kalau aku bahas Apa Apa aja beban-beban ibu Dan lain-lain Aku kayaknya udah pernah bahas Dari videoku sebelumnya Yang judulnya tentang Beratnya Beban seorang perempuan gitu Kalau gak salah Nanti aku kasih linknya Di bawah gitu ya Oke gitu dulu semuanya Makasih udah dengerin Selamat menikmati